Kita di sini, Pak, mohon izin menginformatikan, Pak, kita kurang lebih di sini ada 24 jenis burung migran yang sudah terdetek, Pak. Dan itu juga ada beberapa jenis burung migran yang memang ada cintinya, Pak. Syedara Lun usai meresmikan Tower Mangrove Forest Park Kota Langsa, Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno, Jumat 15 April 2022 siang, meninjau gampong wisata Cinta Raja, Kecematan Langsa Timur. Saat tiba di lokasi, tokoh masyarakat melakukan pesiju atau tepung tawar kepada Sandiaga Uno. Di gampong wisata itu, Sandiaga Uno yang terus didampingi wali kota, Usman Abdullah, Wakil wali kota Marzuki Hamid, sejumlah kepala OPD, dan unsur Forkopimda lainnya melakukan pengamatan burung migran. Salah satu pemuda gampong menjelaskan kepada Sandiaga terkait jenis-jenis burung yang bermigrasi ke daerah itu, yang sebagian telah mereka abadikan melalui foto dan dipajang. Kedatangan atau migrasi berbagai jenis burung asal luar negeri ini sudah dimulai sejak Desember 2021 lalu, atau bersamaan datangnya musim salju di Asia dan Eropa di mana asal burung tersebut. Menteri Pariwisata ini juga mengamati langsung keberadaan sejumlah jenis burung migrasi yang sedang mencari makanan di areal tambak dengan teropong khusus yang disediakan. Selanjutnya, Sandiaga Uno melihat hasil kreasi masyarakat perajin berupa macam ragam makanan kering dan sirup yang terbuat dari mangrove. Baju dari mangrove, madu lebay mangrove, termasuk tikar pandan. Atraksi melalui event-event, Pak Kecik ini bisa menjadi desinasi yang unggulan. Langsa ini setelah itu wisata di hutan kota melihat rumah Aceh yang 400 tahun, Pak Wakil. Dari Langsa, Zubir serambi on TV. Jadi dia tidak pernah peduli dengan lingkungan. Orang di samping rumah atau tetangga ada yang kesusahan atau tidak makan, dia tahu ada penjaga.